Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilanjarkan segala urusannya. Bagi teman-teman yang berada di salah satu kota berikut ini, pasti kalian tidak asing lagi dengan layanan teman bus. Yap, transportasi umum ini merupakan salah satu program by the service dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tujuannya untuk mengembangkan angkutan umum di kawasan perkotaan berbasis jalan yang menggunakan teknologi. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan mobilisasi masyarakat umum. Kebetulan malam ini saya berada di kota Solo. Saya akan mereview sedikit tentang transportasi umum teman bus ini. Di Solo, operator teman bus ini adalah Batik Solo Trans. Bus-bus yang digunakan adalah tipe bus medium dengan kapasitas 20 tempat duduk dan kurang lebih 40 penumpang. Tarif perjalanan BST adalah Rp3.700 dengan metode pembayaran non-tunai. Jadi, teman-teman yang mau naik bus ini, kalian harus punya salah satu kartu uang elektronik berikut ini. Yaitu, Plus BCA, Berisi BRI, BNI Tap Cash, E-Money Mandiri, atau bisa juga menggunakan QR Code. Bus ini akan selalu berhenti pada halte-halte yang telah ditentukan. Ada maupun tidak ada penumpang, Bus ini akan selalu berhenti pada halte yang telah ditentukan. Petugasnya juga keberhatian. Bagi kalian yang belum pernah naik bus ini, Kalian bisa bertanya langsung kepada pengemudi, Untuk memastikan tujuan yang kalian tuju. Petugas juga akan memandu kalian jika perjalanan kalian perlu transit. Dari sisi armada bus, sudah bagus ya. Pintu otomatis, Translacinan tunai, AC, Tempat duduk yang nyaman, Serta memiliki rute yang beragam. Mulai dari Bandara Adi Sumarmu, Terminal Kertonadi, Terminal Kartu Suruh, Terminal Palur, Hingga Solo Baru. Nah, bagi kalian yang sedang berlibur di kota Solo, Naik Bus Solo Trans merupakan salah satu rekomendasi bagi kalian. Karena selain murah, Kalian juga bisa berkeliling kota Solo, Tanpa takutnya sarap. Nah, demikian informasi singkat mengenai teman bus, Batik Solo Trans di kota Solo. Jangan lupa like, subscribe, dan share di media sosialmu, Agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.